Hai guys, kembali lagi bersama aku Andini dan Naomi Kali ini aku dan Naomi lagi di bakso sangwan antapani Naomi tadi makan bakso gak? Tung, Naomi makan kerupuknya aja katanya guys, tidak makan baksonya ya Ya, kerupuknya enak gak? Enak Enak, oh enaknya begitu Nah, untuk kalian yang mau tahu tentang makan apanya disini Tonton terus sampai habis dan jangan di skip Jadi bakso sangwan antapani ini baru buka di jalan Bantar Gabang Ustika Jaya Kebetulan dekat rumah Jadi ini cabang yang dari antapani Bandung Buka di Bekasi Namanya, karena namanya bakso sangwan Kalau orang Sunda sudah pasti tahu ya Pasti bakso dinasiin, disanguin gitu Tapi aku iseng nanya suami aku yang orang Jawa Kamu tahu gak artinya sangu? Tahu? Bekalah Gue langsung ngakak Karena memang beda arti, beda bahasa, beda maksud ya Ini maksudnya itu disini nasi Jadi bakso dipakai nasi gitu Dan banyak juga orang yang gak tahu sangwan itu maksudnya apa Pada nanya ke kasirnya gitu Mbak sangwan itu apa mbak? Pakai nasi Karena pikirnya mungkin lontong gitu ya Padahal pakai nasi Dan ini pertama kalinya aku makan baso Pakai mie Ditambah nasi Sebelumnya gak pernah Sampai suami aku kaget Kok kau pakai nasi juga? Karena biasanya aku tuh kalau gak basonya aja Atau pakai sayurannya aja Karena disini gak ada sayurannya aja Jadi pakai mie juga Pakai nasi juga Penasaran sama bakso iganya sih Terlebih gitu Karena kan beda aja dari yang lain Yang lain cuma bakso urat sama bakso iga menunya Sama bakso halus biasa Langsung aja kita cobain baksonya Ini jangan banyak-banyak kayak sambalnya Karena sambalnya kelihatan kental banget tuh Ini sedikit aja udah pedes banget guys Jadi bedanya sambal di bakso sangwan antapan ini Dikit aja udah pedes dan bakso Dan sambalnya itu kental banget Jadi bukan sambal yang dikasih air gitu ya Mari kita coba makan Ini sengaja aku pesen menu lengkap bakso Pakai mie, pakai nasi Makan siang disini Karena belum sarapan Jadi makannya dirapel Penasaran juga kan Karena memang aku tuh Sebenernya anti banget makan bakso pakai nasi Kayak kurang aja gitu Kayak kurang menikmati Tapi kali ini tuh pengen banget Pakai nasi, pakai mie Dan ternyata memang tidak mengurangi rasa si Kuah dan rasa si bakso nya itu Tetap enak Walaupun pakai nasi Sebagai pecinta bakso Aku suka banget sama rasa bakso antapan ini Karena pertama itu rasa bakso nya Walaupun bakso yang kecil itu berasa dagingnya Aku pesen yang bakso urat pun Uratnya itu ngeblend sama tepung sama dagingnya gitu loh Bukan yang urat banyak dilapisin tepung Jadi itu juga dimakannya jadi enak Yang kedua Kuahnya juga gurihnya tuh berasa dan Gak amis itu sih yang penting tuh Bakso tuh enak gurih tapi gak amis itu Kelihatan kebersihannya lah menurut aku Ada beberapa bakso serupa yang kayak gini Cuman emang awal-awalnya enak banget tuh menurut aku Cuman makin-makin kesini gak enak Dan sekarang tuh toko-tokonya yang bakso udah banyak yang tutup Jadi menurut aku garis bawahi bakso sangwar antapan ini harus banget mempertahankan kualitas Supaya bisa langgang jualannya dan Gak di awal-awal doang enaknya aku sih berharapnya gitu Karena ini dekat rumah ya bakso favorit Jadi aku kalau mau makan bakso gak usah jauh-jauh Tinggal kesini aja deh Buat kalian yang belum sholat di tengah-tengah waktu makan Jangan khawatir karena disini pun ada tersedia musolanya Musolanya untuk cewek dan cowok ya Jadi ada mukana ceweknya satu disitu Jadi buat kalian yang gak bawa mukana juga bisa pinjem disini Toiletnya juga ada Tempat wudunya pokoknya aman Lengkap deh disini Terima kasih buat kalian yang nonton sampai sesi ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Karena dukungan kalian berharga banget buat kita Supaya lebih semangat bikin videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Menurut kalian aku harus review apalagi ini Boleh banget komen di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.